Intro Nih disini sudah dijadikan sebuah masalah Namun apapun masalahnya minumnya Tebo atau sosro gitu ya ada kok Gak ada ya yang ada juga soal Jadi pertama apa yang harus kita lakukan Ya pertama kita harus hadapi dulu Ya dengan senyuman ya Semayap Solusion Biar apa? Biar ada inspirasi Di sebuah dadu Jadi ceritanya ada dadu nih Dilambungkan sebanyak satu kali Jadi dilambungkan sebanyak satu kali Pertanyaannya adalah peluang muncul mata dadu Bilangan kenap adalah Nah perlu kita ketahui kawan-kawan Bahwa rumus peluang itu Peluang dilotasikan dengan P Peluang PA gitu ya Bukan P di abis tapi ya Bukan PA ini peluang kejadian A gitu ya Disini yang kejadian yang diharapkan Banyaknya kan A itu yang diharapkan Disini kan yang diharapkan adalah mata Bilangan kenap gitu Maka rumusnya itu adalah sama dengan N Banyaknya kejadian yang diharapkan Yaitu A Per banyaknya seluruh kejadian Nah Pertama kita tahu kan Banyaknya seluruh kejadian itu Bahwa mata dadu Kalau dilambungkan sebanyak satu kali Nah pasti yang keluhan itu Nggak bakal jauh dari mata dadu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Pasti itu Jadi Yang keluhan itu pasti Nggak mungkin akan ada tujuh Nah kecuali kalau kita bikin sendiri dadunya Gitu ya Mau iseng Baru itu Tapi kalau misalkan yang kita ketahui Itu yang biasa Jumlah mata Sorry Mata dadu itu ada enam Mulai dari mata dadu satu Dua Dik sampai enam Berarti nanti jumlahnya itu ada berapa Ada enam Nah Tinggal kita mencari N Banyaknya kejadian yang diharapkan Nah kita kan mengharapkan Bilangan dadu itu yang muncul genap Berarti yang muncul dari sini Yang genap mana saja Dia bertuah dua Terus empat Dan enam Oh berarti semuanya ada berapa tuh Tiga kan ya Lalu maka dari sini kita akan punya Punya apa Punya nilai peluangnya Peluangnya itu berarti Na per Ns Banyaknya kejadian A Dibagi banyaknya seluruh kejadian Na itu sudah punya nih Banyaknya kejadian yang diharapkan Kan ada tiga Bila genap yang muncul itu ada Dua, empat, enam Dibagi Banyaknya seluruh kejadian Enam Berarti sama saja Satu per dua Oh berarti kalau begitu Jawaban yang pertempat itu adalah Yang A Gitu ya Gitu I understand Ya Oke kawan-kawan Sekedar perlu kita ketahui saja Bahwa Peluang itu PA itu Peluang itu Nilainya itu Adalah lebih dari Atas sebandingan 0 Dan dia paling besar itu Kurang dari atas sebandingan 1 Jadi nanti Nilai peluang itu Paling kecil dia 0 Nanti gak mungkin negatif Paling kecil itu 0 Dan paling besar Nilai peluang itu adalah 1 Gitu Ketika suatu peluang itu nilainya 1 Maka ini bisa dikatakan bahwa Kejadian itu adalah suatu Suatu H Yang pasti terjadi Nih pasti terjadi Jadi kalau peluang itu nilainya 1 Maka dia ada peluang yang Atau kejadian yang pasti terjadi Gitu Ketika dia nilainya 0 Maka Sudah dikatakan bahwa Dia itu adalah Suatu kejadian yang mustahil terjadi Impossible Impossible ya Nah dia itu suatu hal yang mustahil terjadi Contoh gini contoh Contoh nih contoh Suatu hal yang pasti terjadi contoh Peluang saya berwajah tampan gitu Pastikan ya Aduh maunya gitu ya Peluang saya berwajah tampan Peluang saya berwajah tampan Nah gimana nih Pasti atau impossible nih Awal jawab impossible ya Nah kalau yang kayak begini Tamban tampan Ini tidak bisa kita katakan bahwa Nilainya 0 Suatunya mustahil ataupun Pasti terjadi Enggak ya ini mah karena Tampan itu kan relatif Kalau menurut saya pasti tampan kan Tapi menurut kawan-kawan belum tentu Jadi ini nilainya itu ada di Rentang 0 Sampai 1 gitu ya Ini tidak bisa dipredisi Jadi Contoh yang pasti terjadi itu adalah Semua Makhluk hidup MHA Semua makhluk hidup Pasti mati Nah ini pasti terjadi nih Berarti ini nilainya 1 Peluang semua makhluk hidup Pasti mati itu nilainya 1 Itu contoh Suatu yang Suatu hal kejadian yang Atau hal ke Atau kejadian gitu maksudnya Yang pasti terjadi Nah contoh kejadian yang mustahil terjadi Contoh misalkan Peluang nih Peluang Peluang Manusia Manusia Misalkan Hidup abadi Nah manusia hidup abadi Hidup abadi Abadi Ini ada suatu kejadian yang mustahil terjadi Maka kalau mustahil nilainya 0 Itu Jadi sebetulnya untuk kasus soal yang ini Nomor 1 Dengan kita melihat Kesedia option sebetulnya tanpa harus mengajakkan Lihat sama kita optionnya Ini kan setengah Itu kan setengah kurang dari 1 2 Itu kan lebih dari 1 2 setengah apalagi 3 apalagi 3,5 juga apalagi Oh berarti Dari sebetulnya tanpa kita menghitung Sudah bisa kita prediksi Jawabannya yang paling tepat Itu adalah yang A Kenapa? Karena ini lebih dari 1 Lebih dari 1 Lebih dari 1 Itu Ya Begitu Ya understand? Understand? Enak-enak? Easy Statistically Mantap Kalau mantap Next number berikutnya Number 2 Sebuah dadu Dilambungkan sebanyak 1 kali Masih 1 dadu Beruang mencoba mata dadu Lebih dari 4 adalah Berarti pertama kita hadapi dulu Dia dengan senyuman Smile plus Solusion Gak apa? Iya betul Biar ada inspirasi Kita tahu rumus PA Iya Pada abis Sama aja dengan NA per NS Nah Kejadian yang diharapkan apa sih? Mata dadu lebih dari 4 Berarti lebih dari 4 4 masuk gak? Enggak kan? Berarti 5 dan 6 kan? Ada 2 ya Berarti ada 2 Berarti 2 Nah berarti NS itu kan ada 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Itu kan banyak seluruh kejadian Jadi Kita lempar dadunya Kalau kita lambungkan Sebanyak 1 kali Pasti yang muncul angkanya Itu yang gini Kalau gak 1 Dia 2 Kalau gak 2 Dia 3 Kalau gak 3 4 Kalau 4 5 dan 6 Berarti ada 6 Berarti tinggal dibagi aja PA Nah pada abis Itu sebandingan 2 Per 6 Aias Iya betul 1 per 3 Berarti jawaban yang berikutnya Adalah yang A Kalau disini Kita tidak bisa prediksi Kayak nomor 1 persen ya Kenapa? Karena semuanya Nilainya kurang dari 1 Jadi kita terpasar Semuanya Kayak gini gitu ya Transcend Innovation Study-study Mantap Kalau mantap Next Number 3 Number 3 Ini number yang terakhir Ini masih Soal kasus peluang Tapi masih sifatnya Pemanasan gitu ya Belum seberapa ini Masih pemanasan nih Biar kita Gak kejang-kejang gitu kan Kalau langsung ke Yang agak sulit Nanti bahaya itu kan Bisa rontok rambut kita gitu ya Oke next Pertama Ya udah Kita hadapi dulu ya Dengan senyuman semaya Solusin Dan gitu nih Tetep Untuk mencari peluang itu PA Maksudnya PA per NA per NS Banyaknya kejadian Diharapkan apa? Sebuah dadu Dilembungkan sebanyak Satu kali Oke Peluang mencoba Mata dadu Tujuh adalah Tujuh ada gak? Gak ada No Kan yang ada juga Satu sampai enam NS-nya kan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada enam Oh berarti ya Ini mah PA-nya nih No Dibagi enam Alias no Kalau no tadi gimana? Iya betul Suatu hal yang Mustahir terjadi Atau impossible Impossible Kalau dia impossible Nih berarti ini Ya mustahir terjadi Ini contoh kasus Soal yang mustahir terjadi Mustahir Kecuali Kalau kita bikin dadunya sendiri Tadi ada mata dadu Tujuh gitu Baru Nih Tapi kan Gak bisa Itu ya Jadi jawaban yang Begitu Kawan-kawan ya Soal yang berkaitan Dengan materi peluang Lebih tepatnya Kepada PHP Materi kita sekarang Adalah PHP Tapi bukan Pemberi harapan Tapi Melainkan PHP Disini adalah Frekuensi harapan Nah Frekuensi harapan Jadi PHP-nya PHP-nya Pakai F Jadi maksudnya PHP Frekuensi harapan Bukan PHP Kayak gini Kalau PHP Siapa itu ya Bukan saya yang jelas Jadi materi kita kali ini adalah PHP PHP-nya itu Frekuensi harapan Maksudnya ini Nah Jadi ini masih ada Kaitannya dengan Materi peluang Dan materi ini sudah kita pelajari dulu Waktu kita masih duduk di SMA Tapi masalahnya kan kita Langsung sarjana Oke Kalau susah jalan Gak apa-apa Kita langsung aja Exeksi soalnya ya Pertama Hadapi dulu dia Dengan senyuman semaya Pes Solusen Biar apa Iya betul Biar ada inspirasi Ini ceritanya begini Dua buah dadu Dilempar undi Bersama-sama Sebanyak 144 kali Wah Kurang kerjaan nih orangnya Sampai salah satu 4 kali Kasian Kurang kerjaan Pertanyaannya adalah Frekuensi harapan munculnya Mata dadu Berjumlah 10 Adalah Oke kawan-kawan Perlu kita ketahui bahwa Pertama kita harus tahu dulu ya Rumus dari Peluang itu kan Kemarin kita Oke nostalgia dulu ya Let's back again Bahwa PA itu Rumusnya adalah NA per NS Sementara PHP Ini Frekuensi harapan Pasu Eh Frekuensi harapan Itu rumusnya adalah Banyaknya percobaan Ini N Kalikan dengan PA Peluangnya Berarti disini Kita kan banyaknya percobaan Berapa kali itu 144 kan Berarti N nya kita sudah punya 144 Tinggal kita mencari PA PA itu berarti dicari dari mana NA NA itu apa Banyaknya kejadian yang diharapkan Apa yang diharapkan Munculnya mata dadu Jumlahnya 10 Berarti yaudah kita cek dulu Karena dia ada 2 dadu Karena ini ada 2 dadu Maka pertama Kita sudah punya NS nya 36 Banyaknya seluruh kejadian Itu ke 36 Kenapa? Karena nanti yang muncul dadu itu Satu dengan satu Satu dengan dua Satu dengan tiga Satu dengan empat Begitu kan ada 6 Kepinggir 6 Ke bawah 6 Berarti 36 Nah di NS nya Banyak seluruh kejadian Itu akan ada 36 Gak percaya Bukitkan aja sendiri Jadi 36 nih NS nya Kalau ada 2 Kalau 1 Berarti 6 Dari mana? 1 2 3 4 5 6 Ada 6 kan? Banyak seluruh kejadian Jadi nanti yang muncul ketika kita lempar Itu yang muncul angka 1 Atau 2 sampai 6 Nah tapi kalau 2 dadu Nanti yang muncul itu gini Ada 36 Gitu NS nya Sudah Sekarang yang diharapkan apa? Munculnya jumlah mata dadu 10 Berarti cek Berarti cek 10 itu Berapa tambah berapa Kalau di dadu 1 dengan 9 Tapi kan 9 Gak ada mata dadu 9 Bukan berarti 2 dengan 8 Bukan Berarti Berapa? 3 dengan 7 Enggak 4 dengan 6 ya 4 dengan 6 Terus 5 dengan 5 Ya terus 6 dengan 6 Kan gitu ya Iya gak? Ya 6 dengan 6 6 dengan 4 gitu kan Ya 4 dengan 6 10 5 tambah 5 10 6 dengan 4 10 Berarti ada 3 Hanya akan ada 3 nanti Berarti NA nya itu 3 Nah 3 per 6 Berarti PHP nya Ini perkejarapannya Itu adalah 144 Dikari Dengan PA nya 3 per 36 3 per 36 Nah Coret aja berarti ini Ini bagi 12 berapa ini? 12 kan? 36 bagi 12 3 Coret Coret Berarti 12 nih Berarti ini sama aja dengan 12 bagi 12 kan? Eh sorry 64 bagi 12 kan? Itu adalah 12 kan? 12 Coret Atau kalau gak ada coret nih Misalkan hati-hati kita Misalkan ada yang salah lagi nih 3 bagi 3 itu kan 1 12 kali 1 Alias 12 Oh berarti kalau begitu Frekuensi harapan Munculnya mata dadu Berjumlah 12 Berjumlah 10 itu ada 12 Nanti akan ada 12 Harapannya gitu ya Dari 64 percobaan Nanti 12 kali Kemungkinan munculnya mata dadu Berjumlah 10 gitu Unseen Enak-enak Steady-steady Mantap Kalau mantap Next Number 2 Number 2 Masih soal yang berkaitan dengan PHP Frekuensi harapan Nah pertama kita hadapi dulu Di area yang seniman Semaya Solution Biar apa? Ya betul Biar ada inspirasi Sebuah dadu hitam Dan dadu putih Dilambungkan secara bersama Sebanyak 1 kali Dadu hitam Dadu putih Artinya berarti berapa dadu nih? Buat dadu Tapi ini jembatan Batman nih Nggak ngaruh sebetulnya hitam putih ya Intinya sih 2 dadu Kalau 2 dadu berarti kita punya NS Berapa tuh? Iya betul 36 Jadi banyak yang seluruh kejadian itu Akan ada 36 Bisa 1 dengan 1 1 dengan 2 1 dengan 3 kan Atau Misalkan 2 1 2 2 Jadi kan banyak akan 36 Kejadian gitu Lalu pertanyaannya adalah Peluang muncul mata dadu Yang berjumlah 2 atau 4 Kalau dijumlahin 2 atau 4 Berarti N2 dulu Yang jumlahnya 2 ada berapa? 1 dengan 1 Ada lagi nggak? Nggak ada Berarti cuma 1 Lalu jumlahnya 4 Berarti yang 4 Mas 1 dengan 3 Oke pasangan ini ya Kemudian 2 dengan 2 Oke next Berapa lagi? Dibalik sekarang 3 dengan 1 Berarti kalau begitu Total ada berapa nih? 1 Ini mah ada 3 nih 1 dengan 3 berapa? 4 Berarti 4 per 36 Alias kita percaya Coret-coret 1 36 bagi 4 Iya betul 1 per 9 Tersai deh Begitu ada nggak di opsi Ada ternyata jawaban yang lebih tepat Adalah yang E Oh jadi PHP-nya itu adalah Ya 1 per 9 Gitu ya Anggessin Ennegotion Minap-minap Steady Mantap Kalau mantap Next Number 3 Number 3 nih Agak sedikit berbeda nih Dari 7 kartu Yang diberi huruf D Paso D Paso D Paso D Paso Maksudnya ya T H E F A S T Biar nggak dobel Diambil sebuah kartu secara acak Oke Jika pengambilan dilakukan sebanyak 70 kali Wow Kurang kerjaan juga nih Dengan pengambilan Dengan pengembalian Dengan pengembalian Maksudnya ya Dengan pengembalian Pengembalian Gitu ya Jadi Tidak terketik Salah yang ketik Siapa yang ketik Saya Jadi salah Saya gitu ya Pengembalian Maksudnya Pertanyaannya Tetap sama Frekuensi harapan Yang terambil huruf pokal Adalah Oh Huruf pokal Awas Yang diinginkan Tetap huruf pokal Oke Pertama Kita hadapi dulu Janis Liman My first Solusion Biar apa Iya betul Biar ada inspirasi Kita kan punya 7 huruf nih 7 hurufnya Itu kan T H E F A S O Berarti ada berapa Coba cek lagi benar 7 1 2 3 4 5 6 7 Benar 7 huruf Berarti peluangnya itu P A nya Itu kan rupusnya N A Per N S Banyaknya sebuah kejadian Itu kan 7 7 huruf Nah N A nya berapa Yang diharapkan munculnya Adalah huruf pokal Berarti yang huruf pokal Siapa saja A berarti U O A Berarti ya Sama E E A O E A O Berarti 3 Berarti 3 nih 3 per 7 P A nya itu Sementara P H P Ini rupusnya kan N kali P A Nah Dikalikan dengan 3 per 7 Coret Coret 70 Berarti 10 Kan Dapat 10 10 Kan 3 Iya Betul 30 Jadi kalau begitu Jawaban yang paling tepat Adalah yang C Yang Opsi nya isinya 30 Begitu Jadi frekuensi harapan Yang terambil huruf pokal Adalah Sebanyak 30 kali Dari 70 kali percobaan Begitu Understand Negation Steady Steady Mantap Ya kalau mantap Next Number 4 Number 4 Number yang terakhir Dua buah dadu Dilempar undi sebanyak 1 kali Secara bersamaan Oke Peluang mencium mata dadu Kurang dari 4 Atau lebih dari 10 Adalah Bla 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 Yaudah Pertama kita hadapi dulu Ya dengan senyuman Solusion Dia apa Iya betul Dia ada inspirasi Smile ya Smile ya Smile Gitu Next Nah lanjutin Bicara kita nih Apa Tapi kita punya P A P A itu apa rupusnya Iya betul N A Per N S Nah N S nya Karena dua dadu Ini karena dua dadu Gak usah mikir lah Pasti 36 N A Yang diharapan apa N Kurang dari 4 Berarti kurang dari 4 Atau Atau N Atau Lebih dari 10 Lebih dari 10 Berarti yaudah kita cari dulu Berarti cari dulu nih N kurang dari 4 Berarti ini berapa nih Jumlah mata dadunya loh Yang kurang dari 4 Berarti kan pasangan Satu dengan satu Gitu kan Satu dengan dua Kurang dari 4 Satu dengan tiga Enggak kan Karena 4 Sama dengan Lalu dibalik 21 Berarti ini ada 3 Berarti 3 per Next Nanti peluangnya adalah 3 per 36 Gitu Lalu sekarang N lebih dari 10 Berarti lebih dari 10 Berapa tuh Satu gak ada kan Dengan 10 gak bisa 2 2 dengan 6 8 3 3 dengan 6 4 4 dengan 6 5 nih 5 dengan 6 Sama 6 dengan 5 Kan ada lagi gak Gak ada Berarti ada dua Berarti kalau ada dua Berarti ini peluangnya Nanti 2 per 36 Jumlahin nih 2 3 sama 2 Iya betul 5 per 36 Ada gak di distribution Gak ada ya Kalau gak ada berarti Salah Berarti ini Salah Gimana nih Salahnya nih Hati-hati nih Disini Yang salah nih Gimana disalahnya Ternyata disini nih Kan lebih dari 10 itu Kan jumlahnya harus Lebih dari 10 5 dengan 6 11 6 dengan 5 11 juga Satu lagi nih Yang kurang Ketinggalan nih 6 dan 6 kan Ada mata dadu 6 kan Dengan 6 Berapa tuh Kalau jumlahin 12 12 lebih dari 10 gak Lebih Berarti bukan 2 Tapi 3 juga Jadi ini 3 3 sama 3 Ya 6 per 36 Ada gak di option Gak ada Berarti 6 per 36 Kita per kecil Jadi coret-coret Artinya Sama dengan 1 per 6 Begitu Ada yang di option Ada Pasti ada lah Gitu ya Berarti jawabannya Berapa ada yang Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.